selamat menikmati wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa amma ba'd yang kami hormati Bapak Bupati Purbalingga beserta dengan Ibu yang kami hormati Kepala DPRD Purbalingga dan juga segenap anggotanya yang hadir pada kesempatan kali ini Bapak PJ Sekda Purbalingga segenap Kepala-Kepala Dinas Kepala-Kepala Bagian Bapak Camat Bobocari Karangreja Bapak Camat Karangreja salah didik orang apa ya segenap musbika Bapak Polsek Bapak Dan Ramil Bapak Lurah Telahap Lor maupun Telahap Kidul Bapak Alim Bapak Ulama Bapak Sepuh Bapak Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati yang semoga senantiasa didahmati oleh Allah Azzawajal kita banjatkan puja dan menjadi syukur kandirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada kesempatan sore yang penuh dengan berkah kenapa penuh dengan berkah kenapa penuh dengan berkah karena udan jadi kalau hujan itu jangan mengeluh karena hujan itu berkah berkah sanging pundi dari langit dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi saya katakan sore ini penuh berkah karena turun hujan maka kita berharap semoga langkah yang kita ayunkan menuju tempat ini termasuk amal salih yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allahumma Amin Salah dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada jujungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati pernah gak jenengan ketika sedang dahar sedang makan nasi mak kletus mak kletuk wanton apa nih wanton wanton ya kerikil lah pernah gak jenengan seperti itu sering nopo pernah sering nopo pernah anasing sering anasing pernah niku anu beras tumbas nopo beras raskin napo beras anu nge piambak raskin kalau beras itu panjengan tumbas senes belas raskin beras tumbas jaminan nopo wanton 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 krikile tetep wanton saniki beras sergine pintan pintan sedoso sedose wu nek krikil pintan lho saya tanya aku malah ketawat krikil kali beras larang pundi krikil 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 sama beras mahalan krikil mahal mana ya mahal beras subhanallah beras sekilo sepuluh krikil pintan sekilo senese apa senese sekilo pintan buatan wanton kiluan Alhamdulillah ketika panjengan beli beras sekilo regane pintan sedose wu kemudian di dalamnya ada krikil ada pasir regane krikil krikil kali pasir niku pintan sepuluh eh kenapa kok bisa krikil kali beras krikil kali pasir regane sami sami kali beras padahal kalau kita beli kiluan itu lebih mahal beras tapi begitu krikil itu kembul kali beras regane sami kali beras kenapa karena kancane beras mudeng 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 alhamdulillah mudeng krikil itu kalau berteman gabung kali beras regane sami kali geras itulah perumpamaan golet kanca sing apik bisa paham ke alhamdulillah yang namanya teman itu akan mempengaruhi harganya seseorang nek kancane elek regane murah nek kancane apik regane larang makanya rasulullah sallallahu alihi wasallam di dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh imam muslim dan imam bukhari imam bukhari dan muslim beliau mengumpamakan teman yang baik itu seperti utu beras urungan beras mengumpamakan teman yang baik itu seperti hamilul misk hamilul misk bakul minyak wangi utu minyak tanah bakul minyak wangi kalau panjenengan berteman dengan bakul minyak wangi ketularan apa wangi kata nabi sallallam imma an yuhdiyaka wa imma an tabeta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi kemungkinan yang paling baik panjenengan dikasih minyak wangi nyah gratis alhamdulillah ini orang di orang yang tumbas ini kemungkinan yang kedua kemungkinan yang ketiga orang 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 ketularan apa wangi ini makanya berteman dengan orang yang baik itu menguntungkan di dunia dan di akhir di dunia pada anak garukan garukan saking satpol PP di garuk pada ini ini kan pertama ditanya sok jagungannya di 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 jagungannya biasanya pun di jagungannya musyola tapi jagungannya biasanya kayak orang jagungannya biasanya pun di perapatan sok ganggu orang kan can maling kan can apa maling orang seneng mabuk mabukan walaupun dia tidak suka mabuk mabukan kalau temannya jelek akan terpengaruh apa jelek kalau teman yang baik diumpamakan oleh rasulullah sallallahu wali wasallam dengan penjual minyak wangi sedangkan teman yang buruk diumpamakan oleh nabi sallallahu sallallahu dengan tukang pande besi kalau kita duduk duduk sama pande besi pripun kecorotan geni kelambine apa bolong minimal kelambine nek boten bolong minimal mambu sangit namanya pande besi selalu dengan api asap itulah teman yang buruk makanya bertemanlah dengan teman yang baik teman yang baik teman yang baik yang rajin ngibadah perak perak kali ulama perak perak kali ustad perak perak kali kiai perak perak kali orang sing solih sing rajin teng masjid rajin penga osan itulah yang jadikan teman karena akan menguntungkan di dunia dan menguntungkan kapan di akhirat nopo keuntungannya di akhirat keuntungannya di akhirat teman-teman yang baik itu akan membela kita memberikan syafaat Allahumma di dalam hadith riwayat muslim ketika orang-orang yang beriman sudah masuk ke surga orang-orang yang kurang beriman masuk ke neraka orang-orang yang beriman ini bertanya kepada Allah wahai Rabbi mana teman-teman kami dahulu ketika di dunia sing sokembul karonyong pada dimana wahai Rabbi kata Allah subhanahu wa ta'ala mereka di neraka ya Allah wahai Rabbi kami wahai Rabbi pengen ketemu sama mereka maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan akhir keluarkan orang-orang yang kalian kenal dari neraka tersebut akhirnya orang-orang yang beriman mencari teman-temannya yang dimana yang di neraka sing bin kadang-kadang sholat ketonung majjid kadang-kadang betun kadang-kadang ketontung pengawasan kadang-kadang betun daripada sing ratau keton daripada sing ratau keton kadang-kadang kelihatan kadang-kadang dicari oh ini ini fulan akhirnya dikeluarkan semua dari neraka dengan bantuannya teman-teman yang baik orang-orang yang beriman setelah semuanya keluar lapor kepada Allah wahai Rabbi sudah kami keluarkan semua yang kami kenal maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan cari orang-orang yang kalian ketahui di dalam hatinya cari orang yang di hatinya ada keimanan walaupun sebesar dinar panjang-panjang semua wahai Rabbi sudah habis gak ada lagi cari lagi orang yang imannya setengah dinar jadi duit di paroh pinten di paroh dua dicari lagi akhirnya ketemu lagi semuanya dikeluarkan wahai Rabbi sudah gak ada lagi cari lagi kata Allah orang yang di hatinya ada iman walaupun sebesar debu sebesar apa debu pasir sebesar pasir keluarkan akhirnya dikeluarkan semuanya ini adalah manfaat berteman dengan orang yang baik tapi jangan sampai jenengan mengatakan lanyong ya jadi yang penting kancanya apik ampun kata seniku alasannya lo kan kanca kanca kata 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 sholat yang penting kembul kata wong sholat kenapa karena kerikil walaupun harganya 10 ribu ketika bareng sama beras ketika kledus dilek apa ditokakan ditokakan apa dilek kenapa kerikil sing jerane kerikil walaupun regane 10 ewu tetap kerikil jadi jangan mau jadi kerikil jadilah beras syukur syukur beras beras yang paling larang raja lele yang paling larang raja lele pandan wangi ir 16 64 raja lele pandan wangi ER64 terus raskin ya daripada dati kerikil mendingan dati apa raskin lumayan lah daripada dati nombok dati kerikil jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati hikmah tausiah kita pada sore hari ini jadilah orang yang baik jadilah orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau memang belum bisa usahakan berteman dengan orang-orang yang apa yang baik-baik orang yang baik adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala solatnya rajin ngajinnya rajin ustaz kalau kita sulit mencari orang-orang yang baik bagaimana ustaz ya cari teman-teman yang baik kalau tidak ketemu orang yang lewat suaranya lewat suaranya apa teman yang baik suara radio radio ada radio saya ada radio 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 insani apa insani gelombangnya ini ada radio di dalam setenggal kali setenggal masya Allah gelombangnya 102,2 102,2 FM 102,2 FM itu adalah radio insani semoga bisa menjadikan teman setia kita semuanya di dalam menghapai rida Allah subhanahu wa ta'ala Allah amin tadi amanahnya dari pembawa acara supaya ditutup dengan membaca doa kafaratul majlis sampun apa nopo dereng sampun apa nopo dereng doanya yang subhanakallahumma sampun nopo dereng sampun dan yang sing sampun kursi jiloro telu dereng kularien pakai panjangan menirukan saya dulu sepotong sepotong nanti panjangan menirukan subhanakallahumma subhanakallahumma mangga subhanakallahumma wabihamdika wabihamdika ashhadu an la ilaha ila anta ashhadu an la ilaha ila anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilaih wa atubu ilaih sampun apa nopo jajal dewekan sepindah maling ya betonopo anurung buka ini sabar saya ulangi lagi subhanakallahumma mangga subhanakallahumma wabihamdika wabihamdika ashhadu an la ilaha ila anta ashhadu an la ilaha ila anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilaih wa atubu ilaih niki dongah arane dongah kafaratul majlis nopo kafaratul majlis niki dongah dianjurkan untuk dibaca setiap selesai kumpulan setiap nopo selesai kumpulan anak kumpulan RT anak kumpulan nopo malih PKK kumpulan macam-macam pengajian gunanya apa untuk menghapuskan dosa-dosa yang kita kerjakan selama di majlis itu semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma amin terima kasih atas perhatiannya mohon atas segala kurangannya kata sangat kelenta-kelenta ini pun atur kolonyun kuing pangabun dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas perhatiannya